Sebuah website Cina mengundang masyarakat untuk melaporkan pejabat partai korup atau organisasi secara online. Pusat pengaduan amanat rakyat tertinggi mulai mengoperasikan website tersebut pada tanggal 28 Oktober. Menurut koran harian Guangzhou, website itu menjadi sangat populer, sehingga pengguna mengalami kesulitan untuk mengakses halamannya setelah dua hari diluncurkan oleh rejim Cina. Tetapi akan seberapa efektifkah website itu? Pengacara haasasi manusia Tang Jingling berkata, para pejabat Cina perlu melakukan lebih dari hanya sekedar mengumpulkan informasi. Rejim tidak dapat hanya mengumpulkan informasi, harus mengkaji informasi dengan serius. Sebagai contoh, jika mengarah pada kasus korupsi, apakah itu benar-benar diselidiki? Apakah hasil penyelidikan disampaikan kepada publik? Juga akankah individu yang diselidiki berubah menjadi disiplin? Hanya dengan mentaati undang-undang baru akan bermakna. Pada hakikatnya, ini adalah masalah yang umum di banyak sistem pelaporan di Cina. Para petisioner lama sangat ragu tentang tujuan dari situs anti-korupsi ini. Karena selama peringatannya yang ke-60, PKC mengisyaratkan untuk menjaga partai adalah yang terpenting. Mungkin bermaksud mengorbankan suatu kelompok dari pejabat rendah atau menengah. Ini pasti akan menjadi bagian yang kecil, sehingga dapat menciptakan efek peringatan kepada yang lain. PKC juga ingin menggunakan cara ini untuk mendapatkan simpati rakyat. Xie juga mengatakan korupsi di Cina berlanjut bukan karena saluran pelaporan tidak memadai. Tetapi karena kurangnya mekanisme investigasi independen yang sesuai untuk menangani pejabat korup. NTD News melaporkan.